Masuk PTN lewat jalur undangan, siapa sih yang gak mau? Di video kali ini, NF mau berbagi informasi yang jarang diketahui oleh banyak orang tentang apa saja yang membuat seseorang bisa lulus di PTN. Tentunya melalui jalur SNMPTN atau jalur undangan. Kalau gitu, gak usah lama-lama. Yuk langsung aja kita bahas. Jalur SNMPTN itu dibuat pada dasarnya adalah untuk memberikan apresiasi kepada siswa yang memiliki prestasi di sekolahnya. Prestasi ini bisa berupa akademik ataupun non-akademik. Tapi, perlu kamu ketahui, tidak semua siswa yang memiliki prestasi secara otomatis bisa mengikuti dan lulus di darur SNMPTN. Selain karena keterbatasan kuota kursi yang tersedia di PTN, Panitia juga memiliki aturan main tersendiri yang ditetapkan. Tentunya, aturan yang dibuat mengacu pada asas keadilan dan transparansi. Pertama, aturan yang penting dan perlu kamu ketahui adalah peringkat paralel di sekolah itu menjadi penentu kamu untuk bisa mengikuti seleksi galur SNMPTN. Sebagaimana sudah ditetapkan oleh Panitia, setiap sekolah hanya bisa mengikutkan siswanya di galur SNMPTN sesuai kuota yang sudah ditetapkan berdasarkan akreditasi sekolah sebagaimana berikut. Artinya, walaupun kamu memiliki prestasi berupa sertifikat kejuaraan atau apapun itu, namun tidak masuk ke dalam pemerikatan siswa terbaik di sekolah yang penilaian yang berdasarkan nilai rapor, maka kamu tidak bisa mengikuti SNMPTN. Kecebal, jalur SNMPTN itu seleksinya dilihat tidak hanya pada individu saja, tetapi juga berdasarkan kinerja sekolah. Di antaranya, berupa pemberian nilai kepada siswa dalam hal ini adalah nilai rapor. Jadi, urutannya adalah kamu harus masuk pemerikatan terbaik di sekolah, kemudian lengkapi dengan prestasi lainnya baik akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, untuk bisa lulus melalui jalur SNMPTN, yang harus kamu perhatikan adalah pilihan Prodi dan PTN. Ingat, di SNMPTN pilihan pertama itu sangat penting dan menentukan, terutama di Prodi dan PTN yang favorit. Selain itu, siswa yang lulus di jalur SNMPTN pada pilihan pertama jauh lebih banyak dibandingkan pilihan kedua. Kenapa bisa seperti itu? Sebab jika kuota di suatu Prodi sudah terpenuhi, siswa yang memilih di pilihan kedua tidak akan diproses. Hal ini bisa terjadi pada Prodi dan PTN favorit. Oleh karena itu, jika kamu memiliki kesempatan mengikuti SNMPTN, gunakan dengan semaksimal mungkin. Bagaimana caranya? Begini cara memilih Prodi dengan tepat. Pertama, kamu harus mengetahui peringkat paralel di sekolah. Apakah ada di urutan atas, menengah, atau bawah? Semakin kamu ada di peringkat atas, kamu sedikit lebih unggul dari teman satu sekolahmu yang memilih Prodi dan PTN yang sama dengan kamu. Kedua, jika kamu memiliki prestasi lain, baik itu akademik maupun non-akademik, silakan dilampirkan sebagai nilai plus. Ketiga, peran alumni sangat penting dalam memilih Prodi. Semakin banyak alumni yang diterima di Prodi dan PTN yang ingin kamu tunjuk, maka itu menjadi peluang yang cukup bagus buat kamu. Keempat, pilihlah Prodi yang memang benar-benar kamu akan ambil jika diterima. Tentunya dengan segala macam pertimbangan. Kalaupun kamu tidak diterima, kamu masih bisa mengusahakannya di jalur seleksi yang lain. Karena itu, jika kamu diterima di PTN melalui jalur SNMPTN, kamu tidak bisa lagi mengikuti PTBK SBMPTN. Jadi, jangan sampai menyesal ya. Itulah beberapa hal yang jarang sekali diketahui dan diperhatikan oleh siswa ketika mengikuti seleksi SNMPTN. Jika ada hal yang kamu ingin tanyakan dan berbagi pengalaman, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika informasi ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu supaya semua mendapatkan manfaatnya. Buat kamu yang mau konsultasi gratis pemilihan jurusan, jangan lupa untuk isi link di deskripsi dan tunggu informasi selanjutnya.